Hai Nah keadaan seperti ini teman-teman jangan sekali-kali kita langsung ganti media atau ganti pot ini rencananya memang saya akan ganti pot baru tetapi ini habis kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel utama Asep bonsai untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada semoga sehat selalu tetap semangat tetap berkarya dan tetap berpikir positif kali ini kita akan berdiskusi bagaimana memprogram buah bahan prospek dan bagaimana kita melakukan kewiringan mengatur susunan percabangan Oke teman-teman kita simak sama-sama Oke teman-teman kita bahas bahan bonsai yang kriteria prospek jika teman-teman ingin ikut untuk partisipasi dalam kontes terutama untuk untuk kelas prospek itu kriteria yang harus kita perhatikan nah meskipun akar tidak keliling teman-teman tapi akarnya ini mampu membuat kesan kokoh pada pohonnya nah ini untuk gaya-gaya natural seperti ini ini meskipun akar yang tidak juga keliling tapi dasar bohon dasar pada bahan bonsai ini dibilang sangat kokoh atau cukup kokoh untuk menopang pohonnya dan disini terdapat akar akar ini sebagai penunjang juga pada pohon dan untuk kesan kokohnya ini bisa dilihat dari topangan akarnya yang kedepan sini sama yang kedepan sini ini untuk alur-alur batang juga masuk ini untuk alur-alur cabang juga masuk ini kriteria pertama adalah kita perhatikan dasarnya atau akarnya meskipun tidak keliling tapi dasar pohon ini terlihat kokoh untuk menopang pohonnya dan kriteria selanjutnya kita lihat dari segi batang untuk batang pada bahan bonsai ini paling tidak tidak dia terlihat terlihat ngepen atau mengecil ke atas yaitu dari bawah besar semakin mengecil 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 dan selanjutnya kriteriannya yaitu pada penampilan gerak dasar pada bahan bonsai yang kita program dan untuk selanjutnya kriteriannya adalah percabangan nah disini kita sudah memiliki beberapa cabang disini ini ada cabang cabang nah untuk selanjutnya itu belum belum terhitung teman-teman untuk kalau untuk kelas masuk kelas prospek untuk anak cabang perantingan itu belum terhitung jadi yang terhitung adalah dasarnya sama batang pohon yang sudah terlihat ngepen serta gerak dasar pohonnya nah kira-kira seperti itu teman-teman untuk kriteria ketika teman-teman ingin mengikuti kontes-kontes bonsai atau partisipasi lokalan itu kalau untuk prospek bahan prospek yang seperti tadi teman-teman dari akar batang gerak dasar dan penempatan posisi cabang dan untuk selanjutnya kita akan diskusi mengenai pengarahan dan untuk percabangannya teman-teman bagaimana pada bahan bonsai yang terbilang sangat biasa ini nanti kita atur bagaimana biar posisi cabangnya tusunannya enak teman-teman oke teman-teman kita ikuti sama-sama dan sebelum pengarahan pengarahan atau pewiringan kita lakukan pruning terlebih dahulu untuk daun-daunnya ini agar mempermudah nanti untuk melilitkan kawatnya dan mempermudah melihat arah dari percabangannya nanti yang akan kita bentuk atau yang kita arahkan supaya jelas nah bagaimana kita mengatur posisi cabang biar ke depannya lebih enak meskipun bahan yang kita miliki sangat sederhana oke teman-teman disini kita lihat dulu posisi cabang yang sudah ada nah seperti ini di alur batang utamanya ini tidak ada kita isi dengan cabang karena ini untuk mempertegas memperjelas alurnya atau memperjelas alur batang ini kita buang saja nah jadi lebih jelas kita lihat nah disini ada penumpukan cabangnya sedikit ini kita buang saja teman-teman nah yang nyelip kita buang biar gelap dasar cabangnya nanti juga bisa kita atur arahnya biar jelas ini kita pakai cutting saja yang satu ini teman-teman karena udah lumayan besar juga yang bisa kita arahkan kita arahkan teman-teman ini juga terlihat ada sedikit penumpukan teman-teman disini ini kita buang intinya teman-teman yang kita utamakan disini adalah program tahapan cabang utamanya dulu nah sekiranya ada pecahannya itu sekalian kita rencanakan untuk arah anak cabang terima kasih 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 semuanya tinggi agak tinggi nah ini tujuannya nanti yang pertama itu ini adalah penerus cabang utamanya penerus cabang utama nah nanti pecahan anak cabang ini yang mengisi ke sini jadi begitu ini numpuk nanti sampai ke ranteng nah susunan rantingnya disini sampai daunnya nanti disini ini juga numpuk 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 jadi jeda ini yang akan membentuk tangga atau susunan daunnya nanti jadi jelas teman-teman kelihatan ruang untuk susunan cabangnya nanti nah seperti ini wuuhuu 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 wuuhu wuuhuu 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 wuuh 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 Kita putar lagi Kita putar lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton